Apakah kita kembali ke zaman perbudakan? Jawablah ini, hei para penguasa manusia diperjual belikan Lalu kapan rakyat kesil pendiri Republik Indonesia ini Bisa mencicipi sekedar buat menyambung hidupnya? Pajak apapun selalu dibayarnya Sampai retribusi tetapi semua lenyap Mereka cari sesuatu nasib Bukan buat korupsi Seperti maling-maling kelas tinggi Ada celah-celah peluang bisa menggasahnya Tetapi maling-maling ini dapat perlindungan dari mata tinggi Hukum apakah yang begitu berlaku di Indonesia ini? Rakyat kecil cuma ngering kesih kayu bakar Ranting-ranting kering Diponis Nyuri diponis Nyuri sandal Nyuri seekor ayam Kok hukumannya lumayan dibanding dengan korupsi? Kami yang tak mengenal korupsi Meringkuk dalam penjara Mulai 11 tahun sampai 15 tahun Enaknya gayus Yang sudah menggondol ratusan miliar Cuma enak penerang paham Dimana letaknya keadilan hukum Di Indonesia ini Keadilan Kedujuran Dan kebenaran Harus ditegakkan Jagalah kekayaan alam bumimu Jangan dijual Kebangsa Pasir Anak-anak generasi muda Sebagai sumber daya manusia Bisa mengelola sendiri buminya Berilah Semangat pada mereka Tenaga-tenaga Akhbi Dan tangguh Buat menggeluti Dan mengelolanya Sebagai kekayaan Alam milik rakyat Dan negara Indonesia Hati nurani Untuk membina Rakyat Itu yang terpenting Jadi dalam arti Ya Saya kira Luas Untuk mendapatkan Suatu Kebahagiaan Yang jelas Mekasti Mengalami Jalan-jalan Yang sulit Ini Perlu Ada Semangat Bentuk Semangat Jual Untuk mewujudkan Suatu negeri Yang gemah Lipah Itu yang penting Jangan menjadi Budak negerinya Sendiri Ya Sekarang Jadi budak negeri Sendiri Jangan Sampai Romans 反 direction Dari